Hi guys, welcome back to my channel, Diano Gustin Di video kali ini, aku mau unboxing lagi dan juga review produk Dan kali ini, di tangan aku ini ada paketan yaitu Stand hanger atau gawangan baju ya Jadi ini tuh kayak gawangan baju, gantungan baju gitu Cuma dia bentuknya tuh kayak gawang gitu Gambarnya kayak gini Aku mau bukain aja dan rakitin aja Nanti kalau udah baru aku jelasin detail produknya seperti apa Yuk kita buka Sub indo by broth3rmax 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 Oke guys, jadi ini udah terpasang ya Tadi kalian udah lihat cara merakitnya juga Ini udah terpasang tuh kayak gini ya Tuh Dan ini kalau polos ya Jadi ini tuh kita dapet samping-sampingnya Itu ada kayak untuk Apa sih, centelan ya Jadi ini kita dapet ini ya Kayak centelan apa sih Pengait ya Apa ini pengait ya Atau apa Ini tuh ditaruh disini guys Di samping kanan dan sebelah kiri Coba aku pasang ya Jadi tinggal dipasangin aja Tinggal dimasuki Tapi kalau memang gak mau Ya gak usah dipasang Jadi karena aku untuk Kepentingan butik ya Jualan Jadi gak aku kasih ini Oke guys Jadi Steghammer ini Tingginya sekitar 190 cm Dan lebarnya ini Sekitar 150 cm Ini cocok banget Buat kalian yang pengen punya butik Atau kepengen Untuk display baju ya Dicocok banget Dan ini juga Tinggi Jadi untuk gamis Kemungkinan dia tidak Ini Tidak Kena bawah Jadi aku mau cobain dulu ya Guys Oke guys Jadi ini Udah aku Coba pasang Pake baju-baju display Udah aku display Baju-bajunya Jadi Menurut aku guys Kayaknya kurang cocok Untuk gamis long dress Ya Gamis yang panjang Karena Kalau gamis yang panjang Dia tuh sampai ke bawah gitu loh Coba nih Nih Tuh Dia sampai ke bawah Coba ya Aku liatin ya Tuh guys Jadi Untuk long dress ya Kalian bisa lihat Ini Ini Sampai ke bawah Jadi dia kurang Menggantung Kurang ngatung Gini Harusnya kan ngatung Jadi kurang tinggi ya Jadi dia terlalu Ini Terlalu Menyapu tanah guys Nah Oke Kita lihat Untuk baju yang Non Long ya Tidak Terlalu tinggi Nah Itu Nah Untuk baju Atasan Segini Ini Cocok banget Karena dia Pas banget ya Gak ketinggian Dan gak kurang tinggi Nah Untuk dress Dan Ini Tunik Segini Ini cocok juga Tuh Cocok juga Segini ya Coba Kalian bisa lihat Bawahnya gak Tuh Jadi Jadi untuk tunik Dan juga The midi dress Atau Sex dress Itu cocok banget Segini Itu pas banget ya Segini Untuk atasan Juga cocok banget Ataupun kaos Itu cocok banget Stand hanger ini Tapi kalau untuk Long dress Nih kalian tadi Udah liat ya Segini Itu kurang guys Kurang tinggi Kurang tinggi guys Kalau untuk long dress ya Jadi menurut aku Stand hanger ini tuh Kurang cocok Untuk dipakai long dress Jadi cocoknya itu untuk Midi dress Tunik Atau sec dress Juga bisa Dan juga untuk kaos Jadi Kalau kalian Mau pakai Stand hanger Atau butuh Stand hanger Untuk Gamis Gamis long dress Atau pun Yang panjang-panjang Mau kenal Ini kurang cocok Jadi kalian harus Cari yang Lebih dari 160 cm Tingginya Kalau ini kan 165 cm Ini pun masih Kurang Jadi kalian harus cari Stand hanger Yang di atas 160 cm Yang pasti Dan Untuk kebutuhan Kaos Atasan Midi dress Dan tunik Cocok banget Pakai stand hanger ini Menurut aku Ngerakitnya juga Gampang banget Gampang banget Aku biasanya Kalau ngerakit-ngerakit itu Dibantu suami Tapi kali ini Aku ngerakit sendiri itu Bisa dan gampang banget Mudah sekali Pengait-pengaitnya Kita dapat Kanan dan kiri ya Ada 4 Tuh Ada 4 kanan Dan 4 kiri Jadi Ini bisa dipasang Di sini Di pinggir-pinggirnya Cuman Aku gak aku pasang Karena memang gak perlu Itu bisa dipakai Untuk topi Dasi Tas Dan juga Shell ya Atau gak gitu Pas mina Bisa juga Tapi ini Aku gak pasang Karena memang gak perlu Aku hanya butuh Untuk gawangan bajunya aja So Di sini aku pesen 2 Dan satunya pun juga Warnanya hitam Aku gak ngerti Kenapa Kok dikirim hitam Padahal aku tuh Literally suka banget Sangat putih Aku juga belum cek Apakah orderan aku tuh Putih atau hitam guys Oke Ini adalah review aku Tentang Stunhanger ini Menurut aku Dia kokoh banget Karena dia besi ya Ini bukan pipa Dan juga bukan plastik Jadi ini tuh besi Dan juga Besi ya guys Dan juga Stunhanger ini itu Dia Bener-bener Estetik Atau kekinian Jadi dia gak Gak model lama Dan juga gak Ketinggalan jaman Dia tuh estetik Dan dia tuh kekinian banget Jadi bagus banget Apalagi kalau kalian Pilih warna putih Aku saranin sih Pakai warna putih Atau untuk butik Karena pasti Bakalan cantik banget Ini bagus banget So buruan aja Kalau pengen Langsung aja Cek di description Box aku Jadi ini aku beli Di Lazada ya Bukan Shopee Jadi nanti link tokonya Aku akan cantumin Di description box aku Dan juga Bisa kalian langsung Klik aja Tokonya disitu Kalian bisa Langsung order Melalui link Yang udah aku taruh Di description box aku Oke guys Segini aja dulu ya Review kali ini Karena memang kali ini tuh Singkat banget Videonya Karena hanya Review satu produk aja Aku tidak Shopee haul Aku tidak Lazada haul Dan tidak Shopee haul juga Karena Ini pas kebetulan Ada barang aja Satu kayak gini Dan Sayang banget Kalau gak di review Karena ini menurut aku Estetik banget Dan bisa untuk Pajangan rumah Dekor Room kalian Gitu Ataupun Butik Ataupun Kamar Ini dipasang Di kamar Bagus Untuk tempat Baju-baju Estetik kalian So langsung aja Jangan lupa Like buat kalian Yang suka video aku Subscribe juga Yang belum subscribe I'll see you on my next video Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa